Hai semuanya gimana kabar kalian balik lagi ke channel aku hari ini aku mau bikin tutorial gimana caranya bikin bulu mata yang pendek kayak bulu mataku bisa jadi jadi lumayan tebel dan panjang kayak gini hanya dengan pakai maskara tanpa fake lashes tanpa extension tapi sebelumnya please give me a thumbs up subscribe ke channel ini dan bunyiin belnya supaya kalau aku ngepost video baru kalian bisa dapat notif Oke tanpa berlama-lama lagi yuk kita mulai Oke yang pertama eyelash curler ini aku pakai dari Shoe Mura jadi jepit ini penting banget buat kalian yang punya bulu mata itu turun atau kurang lentik atau kurang panjang tapi kalau buat kalian yang bulu matanya udah panjang udah lentik sebenarnya nggak perlu dijepit nggak apa-apa sih jadi cara jepitnya Hai itu kita deketin ke akar Ayo kita jepit kita tahan beberapa saat berapa detik kira-kira 5 detik itu terus kita naikin dikit jepit lagi Hai naikin dikit jepit lagi Hai nah kayak gitu nih bagian depannya Hai nih bisa lihat kan perbedaannya yang sini kayak lebih kebuka gitu matanya udah next adalah primer ini aku pakai dari perfect diary jadi kita apply-nya kayak apply mascara biasa mulai dari akar Hai kayak kita kedip-kedip gitu dari atas juga di sini aja udah udah lumayan kelihatan ya yang ini kelihatan lebih panjang gitu lakukan hal yang sama di puluh mata bawah Hai kedua adalah ini Maybelline falsies push up angel mascara jadi dia wonnya bentuknya kayak gini dia nih nggak ngasih volume tapi dia bisa membantu melentikkan supaya kasih efek lebih naik gitu Hai cara pakenya sama Hai mulai dari akar Hai terus tarik ke atas kayak gitu yang bawah juga lakukan hal yang sama di sebelah sini produk ketiga adalah mungkin ini udah favorit kalian semua L'Oreal voluminous slash paradise ini emang sedikit effort ya guys karena bulu mata asli aku kan kalian tadi lihat sendiri pendek banget dan nggak lentik gitu jadi kita butuh sedikit kerja keras Pakainya tetep kayak mascara biasa sama kayak yang tadi buat yang bawah juga sama buat yang bawah juga sama ini hasilnya setelah flash paradise nah untuk yang terakhir ini sebenarnya optional tapi yang terakhir ini buat produk yang anti-smatch aku punya dua pilihan yaitu dari yang pertama dari Etude House yang Curl Fix yang kedua ini dari Kiss Me Heroin jadi dua produk ini ini aku jamin dia nggak bakalan nge-smatch dia akan ngelock semua yang kalian aplikasiin sebelumnya karena kalau dia aku pribadi kulit aku kan kombinasi dan eyelid aku ini kadang suka berminyak juga jadi kalau cuma aku biarin kayak begini tanpa aku set pakai salah satu dari ini itu dia akan nge-smatch gitu pasti akan nge-smatch di bawah-bawah sini ntar nggak lama lagi pasti akan beleber hitam-hitam gitu jadi aku mesti set kalau nggak pakai ini biasa aku pakai ini dua-duanya sama bagusnya dan dua-duanya sama tahannya jadi aku mau tunjukin ke kalian yang yang sebelah sini aku pakai yang Etude House yang sini aku pakai yang Kiss Me oke pakainya masih sama kayak yang tadi caranya kayak gitu dan yang sebelah sini aku pakai yang Kiss Me udah ya jadi hasilnya ini kayak gini kalau kalian berasa ada yang ngegumpel dan kalian kayak kurang suka gitu kalian bisa ambil spoolie spoolie apa aja kalian bisa kayak sisir-sisir gitu jadi biar dia nggak terlalu ngegumpel jadi ini hasil akhirnya kayak gini memang agak sedikit repot ya kita harus pakai banyak produk tapi emang kalau kalian lagi lagi males pakai fake lashes atau lagi males extension kalian bisa coba cara ini dan buat kalian yang belum mata asli kalian udah panjang itu hasilnya akan lebih cetar lagi pastinya dan segitu aja buat hari ini kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe channel ini komen di bawah kalian pengen aku bikin video apa dan i will see you in my next video thank you bye 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 bye